Jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ingat kembali fungsi komposisi di mana F komposisi Gx itu sama dengan Fgx. Nah, untuk G komposisi F itu sama dengan Gfx. Oke, dengan menggunakan konsep ini kita bisa menyelesaikan soalnya. Pada soal diketahui Fx sama dengan 2 dikali X pangkat 2 per 3, dan Gx itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Nah, yang ditanyakan adalah G komposisi F inverse akar 2. Nah, berarti pertama-tama kita cari terlebih dahulu G komposisi Fx. G komposisi Fx itu artinya sama dengan Gfx. Nah, berarti ini jadinya X pangkat 2 dikali X pangkat 2 per 3 yang dipangkatkan dengan 3 per 2. Nah, perlu kita ingat kembali sifat dari perpangkatan. Jika A pangkat B dipangkatkan dengan C, itu artinya A pangkat B dikali C. Maka, ini jadinya sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 per 2 dikali X dipangkatkan dengan 2 per 3 dikali dengan 3 per 2. Berarti ini bisa habis, maka sisanya adalah 2 pangkat 3 per 2 dikali X pangkat 1. Oke, nah, berarti ini adalah G komposisi Fx-nya. Lalu sekarang kita cari G inverse-nya. Nah, ini kita misalkan G komposisi Fx itu adalah Y. Berarti di sini Y sama dengan 2 pangkat 3 per 2 itu artinya 2 pangkat 1 setengah. Berarti 2 akar 2 dikali X. Nah, berarti X sama dengan Y dibagi 2 akar 2. Maka, ini kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Jadinya X sama dengan akar 2Y dibagi 4. Oke, nah, berarti ini 1 per 4 akar 2Y. Maka, nilai G komposisi F inverse X itu sama dengan 1 per 4 dikali akar 2 dikali akar 2. Jadinya, 1 per 4 dikali akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 2 dikali 1 per 4 berarti setengah. Maka, jawabannya yang paling tepat adalah setengah. Berarti A. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di soal selanjutnya.